Kota Solo merupakan kota budaya dengan julukan antara lain, kota budaya dengan banyak kulinernya, berbagai peninggalan batik wayang dan tak kalah menariknya yaitu kuliner Solo. Anak muda di kota Solo memiliki kebiasaan yang kram, tempat-tempat seperti kafe, kopi shop umum, maupun diangkrimnya. Selain itu, sebagian anak muda yang tidak sangat khas dari handphone, biasanya mereka mencari kuliner-kuliner yang sedang viral ataupun tempat-tempat yang emang lagi raping larinya saat itu juga. Pasar gede terletak di jalan jenderal Urek, sumar jursi dua kapal jari bersampingan dengan tipu jen yang ikonik. Di sini terdiri dua bangunan, bangunan utama menggul berbagai buah-buahan, sayuran, dan bumbu dapur. Dan bangunan kedua, ada dua lantai, yang lantai satunya juga menjual buah-buahan, dan di lantai kedua terdapat food court dengan berbagai jenis makanan. Dari banyaknya tempat-tempat makanan dan milimin, saya tertuju pada The Friend Press Kopi Warung. Di sini ada berbagai banyak menu yang menurut saya unik-unik. Selain itu, harganya cukup terjangkau, mulai Rp15.000 hingga Rp35.000. Kopi Warung ini menggul berbagai menu, gisteng, yang enak dan murah. Yuk kita langsung tanya-tanya ke pemiliknya. Jadi awal mulanya, aku berdua, Kopi sama saya, buka berdua. Kopi itu orang Solo, 3 di UK, pertama di UK, terus dia pulang ke Indonesia. Ya, basicnya dia dulu, manajer kopi, manajer tabak. Terus, ayo buka kopi ya, saya yang asli Solo. Terus kita keliling, nyari tempat gitu. Tidak dapat, terus anginya kita keliling-keliling. Kenapa enggak di pasar gede? Maka karena di Barcelona itu di tengah kotanya ada pasar. Kalau pagi itu pasar seperti pasar gede timur. Tapi kalau malam itu kulinya, ini dia 24 jam. Kenapa enggak di pasar gede? Tapi kita mengulangi di image pasar aja udah susah kan? Nah, akhirnya, ya sudah, kita di sini masih sepi, kita clean up. Itu memang benar-benar bagus di pasar ini. Cuman memang kontennya belum terlihat. Berdua di pasar gede, kita ada dua, di Jogja sama di Semarang. Yang baru buka di Semarang, Jalan Veteran nomor 3. Itu baru buka 3 minggu, terakhir buka. Tadi sih lewat, kan aku dari Semarang nih kebetulan. Terus tadi masuk ke pasar gede ini, kan tadinya mau makan, cari makan lah. Di sini kan lemah terkena baik makanannya. Cuman tadi pas lewat di TV ini, kok open kitchen gitu. Jadi menarik, kita pengen coba kayak gitu. Ini sebenarnya pengalaman pertama juga sih. Kalau sekarang mungkin masih masuk ya, harga belajar. Karena kan kalau dilihat, sekarang pelajar, lemon jajennya juga lumayan segitu-segituan ya. Saya telah menarik, kalau mau coffee shop juga harganya kan segituan. Jadi, perut aku masih masuk. Yuk, bawa teman-teman nih untuk mencicipi kuliner-kuliner yang ada di food court pasar gede ini. Dengan pilihan makanan yang enak dan pastinya terjangkau, loh. Terima kasih telah menonton!